Intro Bang Mekri, salah satu kesaksian dari Setnof yang disampaikan di persidangan pagi tadi adalah adanya aliran dana uang 5 miliar ke Rapimnas Golkar tahun 2012. Benar demikian? Ya saya dengarkan dari mulai minggu lalu ya, hari Senin itu saya diminta menjadi saksi yang meringankan Pak Novanto. Jadi saya hadir bersama Pak Fredi dan Pak Johnson Raja Gugug saya kira. Kemudian saya menyampaikan adalah memang dulu saya pernah membantu Pak Novanto sebagai tenaga ahli ketua fraksi Partai Golkar. Saya memang bantu itu setelah kasusnya, jadi saya praktis tidak tahu kasusnya karena saya bantu setelah kejadian. Saya bantu 2012 sampai 2013. Nah memang pada saat itu juga saya sudah dengarkan ada informasi seperti ini. Dan tentu karena ini sudah disampaikan, lagi-lagi sudah jadi fakta persidangan, tentu biarkan nanti itu KPK memproses seperti yang disampaikan. Tapi karena itu bicara soal Rapimnas, tentu para pimpinan partai bisa menjelaskan. Saya waktu itu juga bukan pengurus yang menentukan dalam proses seperti Rapimnas ya. Dan menurut saya sih ya nanti tentu biar nanti di persidangan nanti bisa dicek lebih jauh tentang hal tersebut. Baik, saya ke Bung Alfon kalau seperti itu. Bung Alfon kalau kita melihat kesaksanaan dari Setnof tadi adanya aliran dana ke Partai Golkar 5 miliar saat Rapimnas 2012, apa dampak hukum dari Partai Golkar itu sendiri? Ya sebenarnya ini tidak hanya kepada personal-personalnya sebenarnya, tapi juga bisa jadi ke kelembagaannya. Apakah bisa didiskualifikasi dari pemilu? Itu lain lagi, itu kan terkait dengan dana kampanye. Dan kemudian ini lebih kepada persoalan, pertanggung jawaban dari orang-orang yang tahu, tapi tidak memberi tahu bahwa terjadinya dugaan tindak pidana di sana. Dan kemudian secara kepartaian sebenarnya bisa saja ditarik kepada undang-undang tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya itu menjadi salah satu badan usaha, badan hukum yang mendapatkan dana-dana dari dugaan tindak pidana. Nah artinya kan bisa saja nanti diusulkan untuk pembubaran dari partai ini sendiri. Karena menjalankan aktivitasnya tidak dari dana-dana yang halal. Nah ini merupakan hal-hal yang bisa ditarik kepada orangnya dan juga kepada partainya. Ini yang paling penting menurut saya. Saya respon dulu soal ini, biarnya jangan sampai berkembang kemana-mana. Jadi yang pasti, sekali lagi kalau kemarin saya dengar di persidangan itu ya, bahwa Pak Novanto itu mengembalikan uang 5 miliar yang kemudian oleh ponaannya itu dikatakan dipakai di Rapimnas. Jadi itu harus dikembalikan kepada KPK. Jadi memang kalau tadi disampaikan itu tadi, kecuali memang itu dibiarkan begitu saja dan itu tidak direspon. Karena sekali lagi begini. Pengembalian itu kan tidak menggugurkan dugaan tidak pidana. Jadi memang karena ternyata kalau dari persidangan kemana itu memang ponakannya itu memberikan itu tidak memberitahu bahwa itu diambil dari proses tadi itu. Tapi kemudian oleh Pak Novanto dikembalikanlah kepada KPK. Kalau dia tidak tahu kenapa juga dibalikin? Kenapa? Kalau dia tidak tahu kenapa yang dibalikin? Kalau soal pengembalian itu, waktu persidangan awal-awal itu kan tidak diketahui oleh pihak Pak Novanto. Nanti dari persidangan selanjutnya diperiksa Pak Irvanto itu dengan Pak Nia Rogong, baru karena dari konsursi ini kan pelaku lapangan kan mereka berdua. Nah setelah dihitung semua karena ada tadi aliran masuk yang tadi kan ada, maka dengan bersahati beliau karena tidak tahu awalnya maka langsung dikembalikan. Kalau mungkin saja, kalau dari awal jauh hari atau sebelum bahwa ada uang masuk itu pasti dikembalikan. Karena baru diketahui dalam pengakuan selanjutnya di dalam persidangan itu baru dikembalikan. Itu fakta lapangannya. Oke Mbak Sana saya mungkin mau tambahkan ya. Jadi kalau dalam konteks uang yang berhubungan dengan partai politik di perkara IKTP, itu kan sebetulnya sudah pernah muncul sejak dakwaan dibacakan. Jadi pada saat perkara atas nama Irman dan Sugiyarto itu disebutkan, misalnya kuning 150 miliar, ini kata ini ya bang ya, dakwaan ya bang ya, terus kemudian demokrat 150M, terus kemudian PDP sekitar 80M, ini menurut dakwaan. Yang kemudian kan jadi pertanyaan, kok ada urayan demikian dalam dakwaan yang kemudian tentu saja ini bisa menjadi hal yang harus diubankan kepada KPK untuk membuktikan. Betul nggak uang tersebut masuk? Kalau kemudian kita bahas uang 5 miliar, tentu saja hal-hal itu mungkin-mungkin saja, karena ada uang banyak juga di sana. Ini yang menurut saya menjadi penting untuk dipelusuri. Dan kemudian hal yang sama, itu juga muncul lagi dalam persidangannya, persidangan tanggal 26 Januari, itu juga disebutkan. Jadi hakim pada waktu itu bertanya kepada terdakwa, kemudian dia tanyakan terkait dengan BAP yang ditulis atas nama Pak Sugiyarto. Ada bicara tadi, merah, kuning, biru, yang kemudian bicara uang ratusan miliar. Artinya apa? Ini kemudian dalam pandangan saya, kalau betul-betul uang tersebut keluar, maka pertama KPK punya tanggung jawab bagaimana kemudian uang tersebut bisa kembali. Karena apa? KPK sudah tada dalam dakwaan, dia harus mendalilkan, maka dia harus berani membuktikan. Ini menurut saya menjadi sebuah hal yang penting. Kemudian yang kedua, memang kita perlu sadari bersama, perkara Pak Novanto ini tidak menggunakan undang-undang TPU. Tidak menggunakan tindak pendana penyusuhan uang, dia hanya menggunakan delik-delik dalam pendana korupsi. Tapi tentu saja kalau bicara soal ada pihak yang diuntungkan, maka dalam konteks aset recovery, dia harus kembali. Nah, apa sanksi buat partai politik? Nah, ini yang menurut saya, lagi-lagi harus diuji tadi. Ini bagaimana? Betul enggak uang tersebut masuk? Kalau betul-betul uang tersebut digunakan sebagai sarana mendapatkan uang, dan itu korporasi menikmati, tentu ada tanggung jawab di sana. Dan dalam tindak pendana penyusuhan uang, yang namanya korporasi itu, itu diatur jauh lebih luas daripada undang-undang PT itu sendiri. Jadi korporasi dan penyusuhan uang itu dikatakan bahwa dia bukan badan hukum saja, itu bisa dibilang korporasi kok menurut undang-undang sepanjang terorganisir, ada keuangan yang dikeluar, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini menjadi penting juga untuk dilihat dalam konteks pembuktian ke depan. Baik, saya kira begini, saya setuju dengan Mas Tama. Jadi, biar konstruksi dari cerita ini bisa menjadi lebih besar, pertama memang dari awal kan sudah sama-sama kita tahu bahwa urusan EKTP ini melibatkan, bukan cuma lagi lintas partai ini, tapi ya kalau dilihat dari cerita kan sudah melibatkan penguasaan negeri ini. Nah, itu satu. Yang kedua memang, kembali ke hari ini ya, saya kira karena hari ini itu begitu banyak cerita yang terjadi, baik fakta maupun juga gimmick-gimmicknya lah yang kemudian tadi banyak diungkapkan soal menyingkut persepsi itu, saya kira kita harus mulai sekarang fokus bahwa hari ini itu pintu masuk untuk betul-betul kita mendorong agar EKTP ini bisa seterang-terangnya dicari jalan yang cepat dan tepat hingga fokus dan bisa segera menemukan aktor-aktor dan siapa pelaku utamanya. Dan menurut saya tadi Pak Nov sudah membuka itu dan sekarang kita kembalikan kepada KPK bahwa persoalan ini pertama, ini bukan spesifik orang per orang atau partai per partai, ini hampir semua pihak terlibat kalau kita lihat ya. Semua pihak yang pada saat itu menjadi kunci di DPR terlibat. Sekali lagi, bukan golkar penguasa waktu itu, bukan juga PDIP, tapi sebenarnya kan waktu itu di zaman eranya demokrat sebenarnya. Jadi tadi waktu saya tahu bilang ada demokrat juga, mungkin bagus juga karena banyak sekali yang terlibat di urusan ini. Dan tadi Pak Nov sekali lagi tidak dalam konteks urusan PDIP, tapi mencoba membuka terang kasus ini. Sehingga menurut kami, karena ini sudah dibuka dengan terang, kami sih cuma berharap agar semua para penggiat anti korupsi di negeri ini sekurang-kurangnya mengapresiasi bahwa tadi sudah ada proses kemajuan yang seperti itu, dan sekarang bagaimana kita semua fokus agar langkah maju ini kita teruskan menjadi lebih lancar lagi untuk membuka terang-terangnya kasus ini. Kalau saya sendiri memang tadi saya katakan di awal, bahwa kemudian apa yang disampaikan Pak Novanto harus dikatakan sebagai sebuah hak. Dia punya hak untuk menyampaikan apa yang dia ketahui, apalagi yang bersangkutan juga sedang memohon sebagai jasih kolaborator. Tentu saja ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan, tapi hal yang terpenting menurut saya adalah kita kan juga harus meminta pertanggung jawaban pihak-pihak yang terlibat dalam IKTP. Jangan sampai kemudian ini hanya bicara soal beberapa orang yang sekarang sudah difonis saja. Tentu saja semua orang harus diminta pertanggung jawab secara hukum, begitu juga dengan uang yang sudah keluar harus kembalikan lagi. Karena apa? Publik ini menjadi pihak yang paling dirugikan karena korupsi IKTP ini. Baik, kalau menurut keyakinan Anda apakah set-off ini menjadi aktor utama ataukah sebetul-sebetulnya ada orang lain yang menjadi aktor utama dalam kasus IKTP? Ya, ini yang kemudian juga beberapa kali sempat menjadi diskusi ya. Kira-kira Pak Nof ini pelaku utama atau bukan sih? Kan sejauh ini yang kita lihat Pak Nofanto mengatakan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Tetapi kemudian kan belum bercerita misalnya, ini siapa sih yang jadi mastermind dalam perkara ini? Pertanyaannya apakah betul Pak Nofanto yang mengendalikan semuanya atau dia bisa menunjukkan kepada publik di ruang pengadilan ada pihak lain yang mengendalikan perkara ini? Kalau kemudian ada yang kemudian bisa ditunjukkan oleh Pak Nofanto bahwa oh bukan Pak Nofanto, ada pihak lain yang mengendalikan IKTP ini. Tentu saja pertanyaan tadi, oh Pak Nofanto bukan pelaku utama. Tapi kan sejauh ini kita masih belum melihat ya, apakah siapa sih yang mengendalikan IKTP itu? Misalnya dalam konteks anggaran, bagaimana konstruksinya, siapa yang betul-betul punya peran misalnya. Dalam konteks uang bisa dikelola oleh swasta, siapa swasta yang betul-betul bisa menggunakan uang tersebut. Dalam konteks misalnya lelangnya, ada yang dimenangkan dari pihak swasta. Ini pemerintahnya siapa sih yang harus tanggung jawab? Ini yang kemudian memang menjadi puzzle-puzzle yang belum terungkap. Tapi lagi-lagi kalau kembali ke pertanyaannya, ya Pak Nofanto juga harus bisa tunjukkan, termasuk KPK, siapa mas termain di perkara IKTP ini? Baik Bang Taman. Akan terjawab dalam episode polemik berikutnya, Sianas. Betul, kita masih punya satu menit sebelum break ya. Saya kira harus, Mas Anas dan Mas Aryo. Jadi, Mas Taman ini kan penggiat anti korupsi nih, yang hari-hari menekuni soal ini. Itu saja juga masih meraba-raba sapa setelah Pak Nofanto. Dan menurut saya hari ini, bagian dari mudah-mudahan pasel-pasel itu bisa lebih terang dan siapa aktor utamanya bisa segera terungkap. Baik, terima kasih Bang Melky, Bang Saiprus, dan juga Mas Alpon, dan juga Mas Taman. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Pancasila. Inilah akhir dari jumpa kita dalam polemik malam hari ini. Dan apa yang terjadi di polemik minggu depan, kita akan mengetahui apakah akan bergulir lagi nama-nama yang lain yang akan terbuka dalam persidangan, ataukah ada tangisan baru yang akan kita lihat dari pelaku yang lain, kita akan saksikan dalam topik polemik minggu depan. Sampai ketemu, saya Syahna Sarkar. Dan saya Ari Ardi, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam.